Hai semuanya, kembali lagi bersama Kusuma di Australia. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja. Nah, teman-teman, saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk mengunjungi Botanical Garden di Balarat, tepatnya saat acara Begonia Festival. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ada apa aja sih di acara Begonia Festival di Balarat, ikutin yuk videonya. Aku bersama Mama Mertua. Hello. Let's go. Let's have a look. Sekarang kita coba lihat-lihat ada apa aja di acara Begonia Festival di Balarat. Balarat Begonia Festival adalah acara yang diselanggarakan pemerintah kota Balarat sejak tahun 1953 untuk mempromosikan kota Balarat. Festival ini biasanya diadakan pada bulan Maret saat memasuki awal musim gugur. Nama festival Begonia diambil dari kata bunga Begonia karena festival ini memang memfokuskan pada pameran bunga-bunga yang berada di daerah kebun raya. Terima kasih. selamat menikmati 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 dan beraneka ragam jajanan yang teman-teman bisa beli di tempat acara ini jadi selain kita bisa melihat keindahan koleksi bunga-bunga yang ada di taman kota ini, kita juga bisa menikmati hiburan yang ada di acara tersebut selamat menikmati 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 Bersama mama mertua, say hello. We are at Begonia. Apikabar. We are at Begonia Festival. Yes, lovely weather, beautiful flowers. With beautiful mantain. Oh, terima kasih. Let's go. Nah, ini kita ada di Glass House teman-temannya. Tadi kita melihat bunga-bunga yang di-display ada di Glass House ini. Cantik-cantik sekali. Sekarang kita lihat lagi ada apa di acara Begonia Festival ini. Nah, ini juga ada yang menjual tanaman. Mari kita lihat. Jual bunga Begonia. Aku sudah punya di rumah. Wow, that's cheap. Nah, ini harganya $10 teman-teman. Termasuk murah. Ini ada yang besar juga. Oh, 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 oh. Thank you. Thank you. Yeah, we'll make sure we'll see you next. Thanks a lot. Thank you. You'll see that Costa and I have got heads for radio, not TV. וףikum warahua. All I want. Oh, oh, oh. selamat menikmati kuping domba namanya lambs ear kuping domba teman-teman ini daunnya sangat lembut sekali, makanya dibilangnya selembut kuping domba nah teman-teman, ini mama bertua lagi mesan minuman ya dan kita akan makan siang juga ada bunganya teman-teman sekarang kita menuju meja kita akan makan di sini teman-teman mama mertua pesan makanan adalah apa ini makanan istanbul ada lamb, ada chicken ada spinach cheers mari kita coba yummy 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 terus ini rasanya kayak ada rasa raspberry-nya gitu terus di atas ini kayaknya tadi dicampur sama lemon ya ada lemon juga jadi kayak sweet and sour gitu teman-teman terus di atasnya dikasih begonia flower bunga begonia dan ini makanannya sudah datang ini makanan turki ya gitu seperti ini that's big harganya 15 dolar teman-teman dan itu mama mertua masih ngambil pesanan satu lagi sebenarnya satu-satunya cukup ya tapi kata mama mertua nanti kita bisa apa tukaran gitu jadi yang ini ada lem daging domba sama campur sama bayam juga campur sama keju nah kalau yang ini satu lagi ada ayam sama apa bayam dan juga sama keju so which one which mom which one is lamb which one is oh that one is lamb yang ini adalah yang ayam mari kita coba ya teman-teman mari makan i have to let it cool yeah i can't like to try it oh oh it's hot it's hot it's hot it's hot it's burned my hand too hot too panas too panas panas sekali mom panas sekali panas sekali panas sekali nah teman-teman ini di depannya atau di seberangnya botanical garden kita ada lake windery ada danau look at that dan ini kita menemukan swan nah teman-teman itu dia video tentang begonia festival di balarat australia semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan aku berharap teman-teman juga bisa berkunjung ke acara begonia festival di balarat selanjutnya thank you everyone for watching i'll see you on my next video bye-bye hehehe bye-bye